Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pembelajar, kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar asik PPKN Jangan lupa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa Seraya memohon agar bangsa kita segera terbebas dari COVID-19 Pembelajar, perhatikan gambar toko di samping Siapakah nama toko tersebut? Tepat sekali, beliau adalah Dr. Andes Muhammad Hatta Yang berperan dalam proses perungkusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Apakah kalian tahu apa saja peran beliau dalam peristiwa bersejarah tersebut? Lalu bagaimana dengan peran toko-toko lainnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam informasi berikut ini Para pembelajar, kita masih membahas bab tiga Perungusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dengan materi pokok, peran toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indikator pembelajaran Sikap spiritual, yaitu bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sikap sosial, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Indonesia tahun 1945 Pengetahuan, mengidentifikasi nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Keterampilan untuk menyajikan laporan hasil telah peran toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan toko-toko yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua, mendeskripsikan peran toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ketiga, menjelaskan nilai semangat yang ditunjukkan para toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Keempat, menjelaskan upaya untuk meneladani semangat toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lima, membuat proyek tentang peran toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Para pembelajar, marilah kita mulai membahas peran toko perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tokoh yang pertama adalah Dr. K.R.T. Rajiman Widio Diningrat Dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Beliau sebagai Ketua BPUPKI Berarti yang kita ketahui, badat ini bertugas mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Sebagai Ketua, beliau berperan dalam membentuk panitia yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Ada pun nilai semangat yang beliau tampilkan pada peristiwa di atas adalah Semangat kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh anggota BPUPKI untuk bekerja bersama Sehingga menghasilkan perancangan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar yang penting dalam persiapan menyambut kemerdekaan Indonesia Tokoh berikutnya adalah Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno terpilih menjadi Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar Selanjutnya, sebagai Ketua, beliau membentuk lagi Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar untuk merancang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Dalam kepanitiaan tersebut, Insinyur Soekarno dan para anggota berupaya sekuat tenaga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia melalui perwakilan beberapa daerah di BPUPKI Nilai semangat yang ditampilkan Insinyur Soekarno adalah Kepemimpinan, nasionalisme, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka Pernyataan Indonesia Merdeka menjadi salah satu bagian laporan sebagai Ketua dalam persidangan BPUPKI Marilah kita lanjutkan dengan toko ketiga yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta Beliau dipercaya sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Berbekal ilmu yang diperolehnya selama kuliah ekonomi di negeri Belanda Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggota dalam panitia tersebut telah berperan dalam merubuskan ketentuan pasal-pasal tentang landasan toko ekonomi dan keuangan negara Indonesia Salah satu hasil kerjanya adalah pasal 33 ayat 1-3 Pada saat Insinyur Soekarno menyampaikan laporan rancangan undang-undang dasar, Dr. Andes Muhammad Hatta juga memberikan tanggapan Nilai semangat yang dapat diteladani pada diri toko di atas adalah Kecerdasan, ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya Maria Ulfa Santoso Beliau adalah salah satu anggota BPUPKI dari kalangan perempuan Dalam proses perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Beliau termasuk sebagai anggota panitia perancang undang-undang dasar Dalam melakukan tugasnya, beliau berperan dalam mengusulkan agar hak-hak dasar masuk dalam undang-undang dasar atau hukum dasar Misalnya, hak yang termuat dalam pasal 27 Nilai semangat yang ditunjukkan beliau adalah semangat memperjuangkan kepentingan rakyat yang layak dilindungi negara Kiai Haji Wahid Hashim Kiai Haji Wahid Hashim adalah salah satu tokoh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama atau NU Dalam perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Beliau berperan dalam membawa aspirasi umat Islam agar menjadi bagian dari undang-undang dasar Meskipun demikian, kepentingan umat beragama lain tetap bertampung melalui landasan ketuhanan yang Maha Esa Beliau menunjukkan nilai semangat religius, yaitu menampilkan sifat keagamaan sebagai sosok muslim yang taat Serta semangat menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat Para pembelajar, ada banyak lagi tokoh-tokoh anggota BPUPKI yang berperan dalam proses perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Hal itu menjadi bagian dari tugas kalian untuk mencari peran dari tokoh-tokoh tersebut Selain nilai semangat yang diungkapkan dalam pembahasan tiap tokoh, ada banyak nilai semangat yang telah ditunjukkan para tokoh Di antaranya, yang pertama, peran serta para tokoh dalam peristiwa bersejarah tersebut merupakan cerminan semangat kecintaan pada bangsa dan negara Yang kedua, proses persidangan diliputi semangat musyawarah mufakat sebagai kepribadian bangsa dalam pengambilan keputusan Ketiga, pandangan dan pemikiran mereka menunjukkan semangat anti penjajahan Keempat, semangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul selama persidangan Yang kelima, semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan Serta semangat-semangat lainnya yang perlu kalian keadil lebih jauh Berikutnya, mari kita bahas upaya meneladani semangat tokoh perumus undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ada beberapa upaya untuk meneladani semangat tokoh perumus undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Di antaranya, pertama, semangat religius, misalnya dengan membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu Dua, semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja bersama menjaga kebersihan kelas Tiga, semangat nasionalisme atau kebangsaan dengan bersemangat mewujudkan prestasi demi kehormatan bangsa dan negara Keempat, semangat persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita bohong atau hoax Dan yang kelima, semangat kepemimpinan dengan membiasakan berperilaku adil Bagaimana? Kalian sudah memahami peran tokoh perumus undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kan? Mari kita teladani semangat yang ditampilkan para tokoh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian, mari kita simak kesimpulan pembelajaran kita berikut ini Terima kasih telah menonton! Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian Begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Tetap semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita simak tugas yang harus kalian kerjakan Berikut ini Ketentuan tugas Yang pertama, bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu Kedua, pilihlah salah satu tokoh perumus undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Di samping ini Tiga, buatlah sebuah video pendek berdurasi kurang lebih 2 menit Yang menyajikan hasil temuan kalian tentang tokoh tersebut berkaitan dengan Pertama, profil tokoh Dua, peranan tokoh dalam perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Tiga, nilai semangat sang tokoh Keempat, upaya kalian dalam meneladani sang tokoh Selanjutnya, posting atau kirim video kalian di WA Group pada waktu yang ditentukan guru Salam, PPKN Nasib